Intro Sementara itu dari hasil penilaian para dewan juri berkompeten di bidangnya Festival Karya Tari Daerah tahun 2024 memilih karya tari berjudul Ngebo Ebolele dari Kabupaten Balangan sebagai juara umum dengan meraih tiga nominasi kategori diantaranya penata musik terbaik, penata tari terbaik dan penyaji unggulan Pengumuman Festival Karya Tari Daerah 2024 yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan sedikit berbeda dari tahun sebelumnya karena dikemas dengan teatrikal teater tradisi Mamanda dan menjadi sesi menegangkan bagi para peserta untuk menentukan Kabupaten Kota Mana yang berhak meraih juara umum Sebelum mengumumkan, para dewan juri berkesempatan menyampaikan kritik dan masukan kepada para peserta yang telah menampilkan hasil karya terbaik yang masing-masing mulai dari evaluasi pembenahan koreografi yang perlu dipertajam dan diperjelas agar tema yang diangkat atau unsur lokal yang terdapat di dalam ragam gerak tari bisa dipahami dan dinikmati oleh para penonton Selain itu, penggunaan musik pengiring pada gerak tari perlu kesesuaian dan kepantasan budaya yang menjadi identitas kedaerahan perlu riset hingga penelitian lebih lanjut sehingga dalam membuat karya nantinya tidak berdampak atau bersinggungan serta menciderai nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat Sesuai dengan apa kemarin kekeluan, memang sebagian besar jenisnya sudah disampaikan dan tentunya sesuai Cuma ada beberapa yang harus lebih perlu ditajamkan dalam tema ini untuk mendapatkan sebuah alur dan lebih membicarakan tentang mantra itu untuk apa sebetulnya ini yang penting, selama ini yang mendegaskan ini yang karya itu apa dan bagaimana itu yang belum, masih banyak yang perlu dipertajam dan konsur lokalitasan Kalimantan Selatannya pun itu harus lebih diperjelas dan dipertajam untuk memaksimalkan kontingin Kalimantan Selatan di nasional yang paling tidak bagi yang nantinya akan dikirim ke nasional memang perlu catatan-catatan, ada catatan-catatan yang memang perlu perbaikan-perbaikan perlu penajaman-penajaman itu nanti insya Allah kami bisa membantu untuk apa sebetulnya yang jelas untuk semua peserta mereka punya kekurangan dan punya kelebihan masing-masing cuman kita menyesuaikan yang paling tidak mendekati yang seperti apa yang dimau yang di nasional nah itu, jadi arahnya ke sana nah, jadi walaupun terpilih disini untuk keluar pilih kesel ya akan ada dan banyak perbaikan-perbaikan lagi sementara itu untuk pemenang kategori desain poster terbaik di Raih Kabupaten Tabalong naskah tari terbaik di Raih Kabupaten Tanah Bumbu penata rias terbaik di Raih Kabupaten Tanah Bumbu penata musik terbaik di Raih Kabupaten Balangan lima penyaji terbaik tanpa jenjang diantaranya di Raih Kota Banjar Baru, Kabupaten Banjar, Kota Baru, HSS, dan Tanah Bumbu penyaji terbaik di Raih Kabupaten Balangan dan penata tari terbaik di Raih Kabupaten Balangan ditemui Banjar TV, penata tari Septa Ristiani menyebut tidak menyangka bakal terpilih menjadi juara umum pada FKTD tahun ini dan prestasi ini merupakan sejarah baru bagi Kabupaten Balangan untuk nantinya bersaing bersama 37 provinsi lainnya di Ajang Parade Tari Nusantara, Taman Mini Indah Indonesia di Jakarta pada bulan Oktober mendatang untuk itu kedepannya Sanggar Seni Banua Sanggam bakal menyiapkan persiapan yang matang dalam mempersembahkan yang terbaik mewakili Provinsi Kalimantan Selatan di tingkat nasional Alhamdulillah senang, bangga bisa membawa nama Kabupaten Balangan di Ajang sebesar ini Tari yang kami bawa tahun ini, Tari Ngebok inspirasinya dari aruh buntang aruh buntang suku Dayakliah di Kabupaten Balangan yang jelas menyiapkan kembali mental dan untuk materi sudah matang tapi memang masih ada perbaikan-perbaikan yang dari masukan dewan juri dari segi garapan gerak dan musik Kabupaten Balangan sendiri membawakan Tari Garapan Baru berjudo Ngebok Ebolele yang merupakan prosesi inti dalam upacara adat kematian aruh buntang mamali mate yang bertujuan untuk mengirimkan sebuah mantra nyanyian isak tangis kepada arwah leluhur yang telah berpulang dengan melantunkan matra ngebok beriringan dengan tetabuhan musik ritual Tung Tandrik upacara adat aruh buntang mamali mate diwarnai dengan Tari Gintur sebagai bagian dari persembahan masyarakat dayak menggunakan giring-giring dan Tari Selendang atau bahalai Tari Ngebok Menurut kepercayaan suku Dayak Deah orang yang melakukan penghayatan secara mendalam pada saat ngebok dan dianggap suci maka leluhur akan menampakkan diri yang disambut rasa senang bercampur haru penuh keikhlasan melepas kepergian leluhur dengan pemberian terbaik dan leluhur akan mengharapkan balasan kebaikan yang serupa dari seni yang tunggal atau yang maha kuasa untuk kehidupan anak cucunya di masa mendatang Erwin Yudhanuari Bancar TV Sampai jumpa di video selanjutnya yang tunggal Terima kasih telah menonton!